Dulu, di sebuah negara besar yang bernama Turki, beberapa tahun yang lalu, ada rombongan jamaah haji yang akan berangkat. Kemudian di bandara itu diumumkan bahwa sebentar lagi pesawat akan segar berangkat. Maka penumpang, para penumpang pesawat yang akan berangkat dari bandara Istanbul, Turki, menuju Mekah, diminta untuk segera menaiki pesawat. Ketika seluruh penumpang yang dimaksud sudah naik, tiba-tiba ada seorang nenek yang tidak mau naik ke dalam pesawat. Alasan nenek itu sederhana, karena barusan mendengarkan suara Adhan. Sebelum pesawat itu berangkat, nenek ini mendengarkan suara Adhan. Beliau lebih memilih untuk sholat dulu dibandingkan dengan naik ke pesawat. Walaupun sebenarnya secara hukum fakih, dimenarkan bagi orang yang sedang dalam pepergian, dalam perjalanan untuk melakukan sholat kosor ataupun sholat jamaah. Tetapi beliau tidak melakukan itu. Beliau lebih memilih tetap tinggal di bandara walaupun pesawat itu berangkat. Karena ibu ini yakin, bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah, siapapun yang mengikuti perintah Allah, yang taat kepada Allah, yang sungguh-sungguh dia patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, patuh kepada perintah agama, tidak lalai kepada kewajibannya, maka Allah pasti tidak akan pernah melalaikannya. Setelah beberapa kali, di bandara diumumkan, memanggil kembali ibu yang dimaksud, tapi ternyata ibu ini tidak bergeming. Ibu ini tetap melaksanakan sholat asar di bandara Istanbul, Turki. Di dalam sholatnya, dia tidak mengingat apapun, dia tidak mengingat penerbangannya. Dia tidak mengingat tujuannya haji. Dia hanya ingat satu, bahwa aku ini adalah hamba Allah. Apakah dalam perjalanan aku masih hidup? Jangan-jangan dalam perjalanan, aku tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Maka lebih baik aku sholat. Berapa lama waktu aku sholat? Paling lama waktu aku sholat hanya antara 5 dan 10 menit. Maka karena keikhlasan ibu ini, dia tetap sholat. Dia patuh kepada perintah Allah. Dia lebih memilih ditinggalkan pesawat yang berangkat ke Tanah Suci Makkah. dibandingkan dengan meninggalkan sholatnya. Setelah satu jam berlalu, ibu ini tetap berada di tempatnya. Dan tiba-tiba pesawat tadi yang sudah berangkat, kembali lagi ke bandara. Apa alasannya? Pesawat yang sudah berangkat satu jam dari bandara Istanbul, Turki, kembali lagi. Apa alasannya? Ternyata pilot memerintahkan pesawat ini kembali lagi ke bandara Istanbul, tidak melanjutkan perjalannya. Ke bandara King Abdul Aziz Jidda. Alasannya satu, karena ada seekor burung pipit yang memasuki mesin pesawat. Dan ini di luar akar. Ini di luar nalar. Karena tidak mungkin baling-baling pesawat yang begitu cepatnya bisa dimasuki oleh apapun. Jangankan seekor burung pipit, bahkan debu sekalipun akan susah untuk masuk. Tapi disitulah Allah menunjukkan kehebatan dan kekuasaannya. Allah dengan kemaha agungannya, membuktikan bahwa barang siapapun yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia tidak akan pernah dibuat susah oleh Allah. Dia tidak akan dibuat gelisah oleh Allah. Seperti apapun keadaannya, dia akan selalu yakin dan reakin-yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Apakah hanya karena persoalan duniawi yang sedikit ini, membuat kita lalai dan lupa kepada Allah. Harta duniawi ini, pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Pilihan hidup hanya dua. Kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Apakah kita akan meninggalkan harta? Atau harta yang akan meninggalkan kita? Jangan karena persoalan duniawi yang sangat murah, menjabatkan kita lupa kepada nikmat Allah yang sebenarnya, yakni nikmat penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, jangan lupa kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sujud dalam sholat kita. Semoga sujud kita ini semuanya, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga amal, ibadah dan amaliyah kita sehari-hari, semuanya niscayum mendapatkan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak dihadapan Allah, kelak dihadapan Rasulullah Muhammad s.a.w. Mungkin tidak banyak amal yang bisa kita banggakan. Mungkin tidak banyak sholat kita. Mungkin tidak banyak sujud kita. Mungkin tidak banyak zikir kita. Mungkin sangat sedikit sadaqah kita. Mungkin sangat sedikit kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tapi siapa tahu diantaranya, ada satu sujud yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu-satunya kebanggaan kita sebagai hamba Allah adalah sujud kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.